Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara berjumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara berjumpa Kembali dalam Jawa Timur hari ini Edisi Kamis 20 Agustus 2020 bersama saya Zanzabela Dan saya Briansyah Dewandri Selama 60 menit ke depan kami akan Menyampaikan sejumlah informasi aktual Dan menarik yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami Dan saudara ilah cuplikan berita Jawa Timur Hari ini selengkapnya Seorang bucikari prostitusi berkedok rumah karaoke di Surabaya Di bekuk jesaran Kepolisian Polda, Jawa Timur Menyambut tahun baru Islam ratusan umat muslim Di kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Menggelar tradisi pawai obor Hama ulat serang tanaman tembako milik petani di Kabupaten Madiun Dan saudara kita awali informasi yang pertama Seorang bucikari prostitusi berkedok rumah karaoke di Surabaya, Jawa Timur Di bekuk petugas unit Renakta di Treskrimum, Polda, Jawa Timur Karena menjajal pural atau wanita pemandu lagu kepada pria hidung belang Selain menemani karaoke Tersangka juga menawarkan wanita pemandu lagu Untuk berhubungan badan dengan tarif kencan 1.500.000 rupiah Praktek prostitusi berkedok rumah karaoke kembali menggeliat di kota Surabaya Meski masih dalam masa pandemi COVID-19 Namun praktek asusila ini masih saja menjamur Rabu siang, unit Renakta di Treskrimum, Polda, Jatim Merilis penangkapan seorang wanita yang berprofesi sebagai bucikari Wanita bernama Kristiani atau Sani ini diringkus polisi karena dengan sengaja mengadakan Atau memudahkan perbuatan cabul dengan prostitusi berkedok rumah karaoke Kabit Humas Polda, Jawa Timur, Kompenspol, Truno Yudo Wisnu, Andiko menyatakan Peristiwa ini terjadi pada Kamis 13 Agustus 2020 lalu Di tempat hiburan Arjuna Club & Karaoke Jalan Arjuna, Surabaya, Jawa Timur Modus operandinya tersangka Sani melalui aplikasi WhatsApp Menawarkan kepada tamu seorang wanita pemandu lagu yang bisa memberikan layanan plus Atau hubungan intim layaknya suami istri Baik di dalam room karaoke maupun di hotel Setelah deal, tersangka lalu meminta pria hidung belang Mentransfer uang senilai 1 juta rupiah Dan sisanya dibayar setelah kencan selesai Naas, praktek prostitusi ini sudah diendus polisi Dengan membawa surat perintah tugas lengkap Petugas selalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di hotel Dan mendapati pemandu lagu sedang melakukan hubungan intim Dengan pria hidung belang tanpa busana Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa pakaian dalam Alat kontrasepsi, spray, bil hotel, handphone, bil karaoke Uang tunai 4 juta 500 ribu rupiah Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Kini tersangka dijerat pasal 296 KUHP Dan pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun benjara Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan Kita beralih ke Lumajang, Jawa Timur Saudara ratusan orang yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli lingkungan Menggelar aksi unjuk rasa Di depan kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur hari Rabu siang Mereka menolak keberadaan tambak udang Di pesisir pantai selatan Kabupaten Lumajang Karena dituding melanggar hak guna usaha Dan juga merusak lingkungan sekitar Ratusan orang dari berbagai desa Yang ada di pesisir pantai selatan Kabupaten Lumajang Berangsek ke kantor Badan Pertanahan Nasional Di Jalan Majen Panjaitan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Sambil membawa kendaraan angkut Dan juga alat pengeras suara Masa datang untuk menggelar aksi unjuk rasa Mereka menolak keberadaan tambak udang Di sepanjang pesisir pantai selatan Kabupaten Lumajang Selain merusak lingkungan sekitar Masa berdali hak guna usaha Atas nama PT Lautan Udang Indonesia Sejahtera Atau LUIS telah melanggar aturan Di antaranya menepati tanah negara Dan menguruk tanah milik Mendiang Salim Kanjil Pejuang lingkungan hidup asal desa Selok Awar-awar Pasirian Lumajang Itulah sebabnya Masa mendesak agar kantor BPN Segera mencabut hak guna usaha Dan membatalkan rencana pembangunan Tambak udang tersebut Tentitan kami ke BPN Berkait dengan adanya Hagi UB Tuluis Yang disinyalin melakukan pengurukan di luar Hagi U Dan kami anggap juga Itu ada di sepanjang pantai Dimana kedua-duanya termasuk lingkungan Dimana disitu ada cuma rosewu Yang harus kami lindungi Sempat terjadi aksi saling dorong Antar pengunjuk rasa dengan petugas kepolisian Masa mendesak agar bisa masuk Dan ikut melakukan negosiasi Dengan pimpinan BPN Lumajang Beruntung Negosiasi berjalan lancar Hingga disepakati akan ada peninjauan Di lapangan Yang melibatkan semua instansi yang berwenang Sudah dicapai kesepakatan Bahwa tujuan masyarakat Terhadap Hagi UB ini Yang disinyalir Diberikan di sempatan pantai Akan kita buktikan di lapangan Yang waktunya Nanti akan disepakati Oleh Alkor Lab Termasuk dari kepolisian Selaku mediator Termasuk instansi-instansi terkait Masa akhirnya memubarkan diri Jalan Majen Panjaitan Yang sebelumnya dipadati Ratusan orang Berangsur normal Dari Lumajang Puji Anugerah Melaporkan Sedat sebanyak 2.690 aparatur sipil negara ASN Di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur Siang tadi Menerima penganugerahan Tanda kehormatan Republik Indonesia Satya lencana Karya Satya Dari Presiden Republik Indonesia Yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur Hajako Viva Indar Parawansa Bertepatan dengan rangkaian Memperingati hari ulang tahun Ke 75 kemerdekaan Republik Indonesia Sebanyak 2.690 aparatur sipil negara Menerima penganugerahan Tanda kehormatan Republik Indonesia Satya lencana Karya Satya Dari sejumlah ASN Yang menerima penganugerahan ini Dibagi masa pengabdian Yakni 30 tahun 20 tahun Serta 10 tahun ASN yang sudah mengabdi sebagai ASN Selama 30 tahun Sebanyak 902 orang Pengabdian 20 tahun Sebanyak 724 orang Sedangkan 10 tahun Terbanyak Mencapai 1.068 orang Jumlah terbanyak penerima Penganugerahan Satya lencana Karya Satya Berasal dari ASN Guru Mencapai 882 orang Sedangkan tenaga medis Sebanyak 349 orang Gubernur Jawa Timur Kofiva Indar Parawansa Saat menyematkan Tanda kehormatan Bagi ASN Di lingkungan Provinsi Jawa Timur Menegaskan Pengandugerahan Tanda kehormatan ini Merupakan bentuk akumulasi Dengan masa kerja Yang terbaik Diharapkan Dengan pengandugerahan Tanda kehormatan Republik Indonesia Dari Presiden ini Mempunyai arti besar Dan harus bisa Menambah motivasi Dalam memberikan Pelayanan terbaik Bagi masyarakat Jadi ada kriteranya Ketika seseorang Mendapatkan Baikan 30 20 Maupun 10 tahun Itu mereka Tidak pernah Mendapat hukuman Baik dengan Mau sampai berat Jadi ada kriteranya Ketika seseorang itu Tercelah Itu tidak akan dapat Yang perlu dicerat Ini baru pertama kali Semua diserahkan Itu baru pertama kali Biasanya itu hanya Perwakilan Jadi sangat senang sekali Apalagi untuk guru Karena guru itu Mereka bisa dijadikan Untuk angka kredit Pengandugerahan Tanda kehormatan Berupa satya Lencana karya satya ini Pertama kali Diberikan langsung Oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa Karena penyerahan sebelumnya Dilakukan secara simbolis Atau perwakilan Dari OPD Persetujuan bersama terhadap Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Jawa Timur Tahun 2020 Dibahas pada Sidang Paripurna DPRD Jawa Timur Kemarin Prioritas anggaran Diharapkan dapat digunakan Untuk pemulihan Kesehatan Serta dampak Ekonomi Sebagai akibat Dari masa pandemi COVID-19 Rapat Paripurna Agenda Persetujuan bersama Terhadap Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Atau KUA Dan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara PPAS Perubahan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Anik Mas Laha Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 Diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Yang disepakati Bersama Antara Gubernur Jawa Timur Dengan Pimpinan DPRD Jawa Timur Jika dalam Penyusunan Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang mengakibatkan Perubahan Asumsi Pada Kebijakan Pendapatan Belanja Dan Pembiayaan Maka akan Disesuaikan Khususnya Dalam Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan COVID-19 Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Penanganan Bidang Kesehatan Dan Dampak Pemulihan Pendang Yang berlaku Akan Menjadi Prioritas Pada Kesempatan Ini Dilaksanakan Penanda Tanganan Nota Kesepakatan Bersama Antara Gubernur Jawa Timur Dengan Pimpinan DPRD Jatim Sedara Ratusan Umat Muslim Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Rabu Malam Menggelar Tradisi Pawai Obor Sebagai Ungkapan Sukacita Dalam Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah Dan Kegiatan Pawai Obor Yang menempuh Jarak Sekitar 3 Kilometer Ini Dikuti Seluruh Lapisan Masyarakat Dari Berbagai Usia Kegiatan Tradisi Pawai Obor Menyambut Datangnya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah Oleh Ratusan Warga Dilingkungan Merapa Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Diawali Dengan Doa Bersama Sebagai Ungkapan Rasa Syukur Setelah Melakukan Doa Peserta Dari Seluruh Lapisan Masyarakat Dan Berbagai Usia Kemudian Berbaris Sambil Menyalakan Api Obor Untuk Melanjutkan Pawai Obor Menyusuri Sejumlah Ruas Jalan Protokol Kota Jember Dengan Rute Sejauh Kurang Lebih 3 Kilometer Di Sepanjang Jalan Yang Dilalui Peserta Pawai Obor Tak Henti-hentinya Mengemandangkan Bacaan Salawat Nabi Muhammad Salallahu Alayhi Wassalam Memasuki Tahun Baru Islam 1442 Hijriah Umat Muslim Berharap Pandemi Covid-19 Dapat Segera Diangkat Oleh Allah Sehingga Kehidupan Masyarakat Dapat Kembali Normal Tujuan Kita Mengadakan Pawai Obor Bukan Untuk Sombong Bukan Untuk Pamer Tapi Ini Merupakan Adalah Suatu Tradisi Islami Dimana Kita Ingin Menyiarkan Kepada Khalayak Ramai Bahwasannya Kita Peduli Dan Sangat Menghargai Dan Menghormati Namanya Tahun Baru Islam Selain Untuk Bentuk Sukacita Pada Malam Tahun Baru Islam Satu Muharram Kegiatan Pawai Obor Merupakan Sebuah Tradisi Yang Harus Dipertahankan Agar Tidak Terkikis Budaya Modern Dan Saudara Kini Kita Ikuti Sesi Dialog Aktual Dengan Topik Perjuangan Pemuda Menyikapi Tahun Baru Islam 1442 Hijriah Yang Akan Dipandu Alayarkan Kami Zansa Bella Tetaplah Bersama Kami Jawa Timur Hari Ini Dan Saudara Menyambut Tahun Baru Islam Tepatnya 1 Muharram 1442 Hijriah Umat Muslim Yang Ada Jawa Timur Juga Merayakan Berbagai Tradisi Peringatan Yang Unik Dan Beragam Sesuai Dengan Daerah Asal Masing Dan Bagaimana Upaya Dan Sosok Pemuda Memaknai Perjuangan Sekaligus Peringatan Tahun Baru Hijriah Tersebut Pada Tahun Ini Dimana Bertepatan Dengan Masa Pandemi Covid-19 Selengkapnya Akan Kami Bahas Dalam Dialog Aktual Sore Ini Bersama Dengan Bapak Kiai Haji DRS Abdullah Fakih SHM HUM Selaku Ketua Bidang Kerukunan Dan Toleransi Antarumat Beragama Dan Beliau Merupakan Ketua Umum Ikatan Daim Muda Indonesia Selamat sore Assalamualaikum Pak Fakih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Hari ini Kita masih juga Diberi kesempatan Untuk merayakan Tahun baru Bagi umat muslim Yang tentunya juga Dirayakan dengan Sepenuh cuka cita Tapi untuk tahun ini Ada yang berbeda Pak Fakih Sendiri melihatnya Seperti apa Untuk peringatan Tahun baru Pada tahun ini Ya Terima kasih Mbak Sahasabillah Bahwa Pemuda Pemuda Sebagai harapan Dan juga Merupakan Garapan Masa depan Untuk Indonesia Jadi Memang saat ini Dengan masa-masa Sebelum pandemi Covid-19 ini Sangat berbeda Jadi pemuda Yang sebenarnya Adalah Pemuda Adalah Pemuda yang Sangat Luar biasa Semangatnya Pemuda yang Pada saat Bung Tomo itu Menggelurakan Dengan Allahu Akbar Sekarang Pemuda yang Biasanya Pada Malam tahun baru Itu bersama-sama Ikut Pawai keliling Dengan Allahu Akbar Sekarang Dalam suasana ini Memang kelihatan Lemah Kelihatan Seperti Tidak ada Kemampuan Seperti Tidak ada Nyali Tapi ini Baiklah Kita Mensikapi Ini Kita jujur saja Sebetulnya Kita kecewa Dengan generasi muda Tetapi bagaimanapun Bahwa generasi muda Islam Harapan bangsa Kita adalah warga Mayoritas Tetapi Tidak bisa Dinilai bahwa Diamnya Pemuda Di saat Pandemi ini Tidak melakukan Apa-apa Nah ini Itu Mbak Saksabila Dari kacamata Pak Fakih Seharusnya Peran pemuda ini Harus mengambil Partisipasi aktif Yang seperti apa Pak Fakih Sebenarnya Saya katakanlah Pemuda ini kan pelopor Bukan pengekor Pemuda ini Adalah Subbanul yaum Yang luar biasa Tapi harus tetap Disemangati Dalam beberapa Bulan yang lalu Di tempat ini Juga saya pernah Bicara Bahwa Kita sebagai Anak muda Kita sebagai Pelopor pembangunan Harusnya Seperti Peristiwa yang kemarin Baru saja Idul Adha Kemudian Juga Kita baru saja Dengan 17 Agustus Kemudian pada saat ini Adalah Hari Hari besar Islam Yaitu Tahun baru Islam Jadi pemuda ini Ketika Kemarin 17an Kemudian Dengan Apa namanya Idul Adha Dan kemudian Dengan adanya Hari besar Islam Ini memang Diharapkan Pemuda ini Tetap semangat Saya melihat Memang ini ada Kemalem-peman Makanya saya berharap Generasi muda Yang ada di seluruh Pelosok Tanah Air Khususnya yang ada di Jawa Timur Maka Jadilah kita Pemuda harapan Tidak hanya Sebenarnya Pemuda harapan Apalagi Kalau kita menjadi Pemuda yang Menjadi Incaran polisi Pemuda yang Menjadi Gerbekan polisi Pemuda yang Katangalah Teler Pemuda yang Tidak punya Masa depan Ini jangan Mari kita pemuda Jangan kita dengan Bergaya Berfoya-foya Dengan minuman keras Dengan narkoba Itu mengancam Jadi Saya melihat ini Banyak Mengganggu dari Generasi muda kita Untuk saat ini Baik Sebenarnya Jika mungkin Ditarik sedikit Pak ke belakang Makna dari Tahun baru Satu maharap 1442 hijrah Sendiri Seperti apa Pak Mungkin teman-teman disini Juga ingin Meresapi kembali Sebenarnya Esensi dari Tahun baru Seperti apa Sebenarnya Begini ya Pada Kalau orang Jawa Mengatakan Satu suro Satu suro ini Katangalah Kalau orang-orang Jawa Itu ngungkal gaman Kita Ketika kemarin Puasa asuro Pada malam asuro Banyak yang tidak tidur Dengan Rikir Dengan baca Solawat Saya termasuk Sehari tidak tidur Tapi habis Subuh Saya tidur Kemudian duha Dan kemudian Beraktifitas Jadi Makna Tahun baru Ini sebetulnya adalah Kalau hijrahnya Rasulullah Ketika Rasulullah Dari Mekah Hijrah ke Madinah Disana disambut Dengan kaum ansur Disambut dengan penduduk Madinah yang disebut Dengan kaum ansur Kaum muhajirin Yaitu orang-orang Yang dari Mekah Kemudian disambut Dengan begitu gemerap Dengan begitu senang Dengan begitu suka Itulah Sehingga pada tahun-tahun Baru kemarin-kemarin Itu anak-anak kecil Bawa obor Ini merupakan Harapan masa depan Itu lebih cerah Kemudian Kita pawai Solawat Kita adalah Menggunakan pawai Takbir Nah ini Karena masa pandemik Sebetulnya ini tidak dilarang Tapi kita Kemas dengan Dengan modul yang lain Kita menceritakan Mode-mode baru Atau kita menceritakan Mode-mode Bagaimana itu Tetap nuansah da'amah Dalam rangka siar islam Nah jadi Itulah yang sebetulnya Yang kita harapkan Pemuda untuk tahun yang akan datang Kita siapkan Sejak dini Bahwa untuk menyambut Tahun baru islam Kalau tahun baru masai Sudah Secara Ada Ada macem-macem ya Dengan Voya Dan sebagainya Tapi ini Makna tahun baru islam Ini adalah tahun hijriyah Jadi perpindahan dari kejahiliyah Menjadi Masa pencerahan Kita sambut Dengan tahun baru hijriyah ini Kita menjadi lebih baik Pak boleh sedikit berbagi juga Tapi juga sedikit disinggung Bagaimana perayaan tahun ini Sedikit berbeda Karena juga di tengah masa pandemi Untuk sejauh ini Perayaan-perayaan yang mungkin juga Pak Fakir sudah ikuti Ataupun akan rencanakan Nanti malam akan diraksanakan Seperti apa Mungkin juga masyarakat penasaran Dengan kegiatan-kegiatannya Nah begini ya Saya sebagai ketua umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Daimuda Indonesia Saya dua periode Menjadi sekretaris Masih Sulamak di Jawa Timur Tadi disebutkan Saya di Barajipi Sebagai ketua Yang membidangi adalah Hubungan Antara umat beragama Dan toleransi Antara umat beragama Ini merupakan Apa nanya Keharapan kami Saya berharap Bahwa situasi Pandemik ini Ini akan segera berakhir Mudah-mudahan Kita berdoa Di bulan Muharram ini Kita berdoa Seluruh masyarakat Indonesia Diberikan kekuatan Lahir dan batin Dan diberikan kesembuhan Yang kena COVID Yang kena Corona Yang tidak Mudah-mudahan aman Dan tetap menjaga Jarak kita Menjaga kita Tetap pakai masker Seperti saya pada hari ini Juga pakai ya Tapi ini di ruang ini Saya yakin Mbak Salsabila juga Sudah dites Tidak ada Corona Tidak ada Corona Insya Allah Karena Corona ini Menakutkan Ya kalau Corona itu Komunitas Rondomemposona Tapi Corona ini penyakit Jadi Corona ini Virus Ya sebetulnya Virus ini takut Dengan yang namanya Air Yang namanya sabun Dia takut Jadi virus kecil ini Takut Tetapi membahayakan Nah kalau saya Untuk program yang Pernah saya lakukan Saya pernah menyelenggarakan Gerak jalan bersolawat Ya dulu ada namanya Pak Iswati Idris Ada namanya Apa Tokoh-tokoh pemuda masjid Ya Ini dulu Digerakkan Dengan gerak jalan bersolawat Gerak jalan bersolawat ini Adalah gerak jalan yang Senantiasa sambil membaca Solawat Kita Mensiarkan Inilah tahun baru Islam Nah kemudian dengan Atraksi-atraksi Dengan lomba-lomba islami Ya Sebetulnya Masa akademik ini Masih bisa digunakan Dengan cara Ya Dengan cara Melalui Telekonferen Atau Dengan media Ya Dengan media Saya kira tidak ada Apa namanya ya Kesulitan bagi kita Karena kita sudah Suasana yang modern Ya Alat canggih Ada HP Ada Laptop Kemudian Kita sudah ada Whatsapp Sudah ada Apa namanya Youtube Ada macam-macam lah Yang jelas Sebagai masyarakat Khususnya pemuda Ini Harus kreasi Harus punya inovasi Pendakwah juga begitu Harus Harus jangan Mengatakan Hanya menakut-nakuti Surga neraka Neraka dan sebagainya Dalam melaksanakan Dakwah Jadi harus inovasi Bagaimana Misalnya Pada hari Jumat Atau di majelis taklim Kenapa yang saya ceramah ini kok ngantuk Karena ngantuk Kenapa ngantuk Karena mungkin obat yang dikasihkan Ini obat tidur Ya gitu Jadi khususnya para da'i Ya Ini saya harapkan Bagaimana Memberikan dakwah ini Dengan Istilahnya materi-materi Yang berkesinambungan Materi-materi yang berkelanjutan Jangan diulang-ulang Ya orang kemarin Oh itu lagi Oh itu lagi Jangan Nah yang kedua Untuk yang akan datang Tolong ini para pemuda di desa-desa Di sekolah-sekolah Islam Atau di sekolah-sekolah umum lah Oasisnya Atau mungkin bidang kerohanianya Ini tetap ya Walaupun kita tetap menjaga kerukunan Antar dan intern Tetapi kalau kita Dalam rangka siar Islam Dalam rangka Menyemangati Ini kita ada yang salahnya Kita sudah rukun kok Warga negara Indonesia ini Tidak mudah diadu domba Karena kerukunan yang sudah dibina Yang sudah diberikan teladan Oleh para pemimpin-pemimpin kita Saya kira itu Dengan adanya inovasi Tentunya diharapkan Juga menarik minat Generasi milenial Terutama untuk juga turut Merawat tradisi bersama Begitu ya Pak ya Dan ketika memaknai Peringatan tahun baru ini Pak tentu tidak terlepas Adanya suatu sosok Suri Tauladan Nah seperti ini Suri Tauladan yang tentunya Juga dianut benar-benar Bagaimana sosok anak muda Tadi disebutkan sebagai pelopor Dan juga nanti yang akan Meresapi benar-benar nilai keislaman Seperti apa Pak ini Pak Untuk sosok Tauladan seperti ini Nah baiklah Mbak Salsafila Bahwa sosok pemuda Kita baru saja memperingati Idul korban Itu adalah hari perjuangan Abraham Abraham yang punya dua anak Samuel dan Yusat Kalau kita katakan Ismail dan Iska Abraham atau Ibrahim ini Adalah bapaknya para nabi Karena keturunan Ibrahim itu Hampir semua jadi nabi Dan Ibrahim ini perjuangan Seorang tokoh ya Seorang istilahnya teladan Bapak teladan Punya dua anak Yaitu anaknya yang pertama Ismail Ismail ini Seorang pemuda yang ganteng Yang gagah Karena ucapan Abraham Atau Ibrahim ketika dia Pernah berkorban Seratus onta Kemudian pernah berkorban Tiga ratus sapi Dan kemudian Tiga ribu domba Dia mengatakan begini Orang kalau sudah kaya Kadang-kadang lupa Agar ada keluar sombong Jangankan Ontas ratus Jangankan Sapi tiga ratus Jangankan Seribu kambing Kalau aku diberikan Keturunan oleh Allah Punya anak pun Andai kan disuruh Sembeli Akan kamu sembelih Nah Saya ambil teladanya begini Seorang pemuda ini Ketika bapaknya Seorang nabi Yaitu nabi Ibrahim Maaf saya Maaf ya Nabi Ibrahim Ketika Ibrahim itu Ada mimpi Pada tanggal delapan Tulkijah itu Merasa ragu Nah itulah Hari taruyah ya Taruyah itu artinya keraguan Bener gak ini mimpi saya Kemudian pada sembilan Tulkijah Itu hari arofah Itu hari kemantapan Mantap Kemudian diberitahukan Kepada istrinya Wahai istriku Aku dapat Wahyu Perintah dari Allah Untuk menyembeli anakku Kata istrinya bagaimana Ini istri yang soleh kah ini Wahai Wahai abi Wahai ayah anda Kalau itu memang perintah Dari Allah Laksanakan Aku pun sebagai istrimu Andaikan diperintah Untuk disembeli Aku pun mau Katanya istrinya itu Nah itulah luar biasa Seorang istri Kemudian disampaikan ke anaknya Anaknya juga demikian Wahai ayah anda Kalau memang itu perintah Allah Maka lakukan Nah ini adalah pemuda Yang taat pada orang tua Nah ini teladan-teladan itu Kenapa terjadi seperti ini Ini karena ucapan Ibrahim yang pernah ngomong Jangankan Domba Jangankan ontah Jangan dengan sapi Anak pun Akhirnya Allah Ucapan adalah doa Itulah yang kita gali Dan Mbak Salsabila Bahwa seorang sosok Pemuda Ismail ini Akhirnya apa Kemudian dibawalah ke Ke Arafah Ya disana di Mina Kemudian ketika mau disebelih Ditanya Wahai Ismail Kamu minta apa Sebelum aku melaksanakan Wahai ayah anda Aku minta empat hal Yang pertama Tutuplah ya Tutuplah mata ayah anda Ketika mau nyembelih Yang kedua Jangan sampai Baju saya ini nanti Sampai kena darah Setetes pun Karena saya menjaga Perasaan ibu Nah inilah Seorang anak yang menjaga Perasaan ibu Kemudian yang ketiga Dia minta Wahai ayah anda Hunduslah pedang itu Dengan yang sangat tajam Sehingga Sekali tebas Kemudian terpotong Sehingga Tidak merasakan Yang saya buatnya adalah Ayah anda itu Merasa kasihan Kemudian yang keempat Ikatlah kedua tangan saya Dan kaki saya Supaya ayah anda Saya merasa tidak akan lari Dan ayah anda tidak khawatir Nah kemudian Abraham atau Ibrahim Menyembelih itu dengan Berkali-kali Tidak Tidak mempan Tidak bisa Kemudian Ismail mengatakan Wahai ayah anda Lepaslah Ikatan yang ada di tangan Arti apa Inilah seorang Pemuda yang saat-taat Kepada Ayahnya Ya kemudian dilepas Setelah dilepas Tetap tidak Dan akhirnya Tuhan memerintahkan kepada Kepada Malaikat Malaikat Jibril Wahai Malaikat Ambilah gibas Atau domba Yang pernah digunakan Untuk sembelian Ketika Adam Istilahnya Mantu Ketika Adam itu Punya hajat Kemudian dibawalah Dari surga Dan kemudian Letakkanlah di Pengganti lehernya Ismail Kemudian Disembelih bisa Nah ketika Menyembelih itulah Malaikat Kagum Kagumnya apa Supaya kita dikagumi oleh Para Malaikat Kepada para orang tua Kepada para pemuda Malaikat itu bilang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Artinya Allah itu Maha Besar Nah Kaitannya dengan Kemerdekaan Bahwa Kemerdekaan ini adalah Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa Artinya Atas berkat rahmat Allahu Akbar Jadi Allah yang Maha segalanya Allah yang Maha besar Kemudian Disambut Ibrahim Dengan tahlil La ilaha ilallah Wallahu akbar Nah kemudian Ismail menyambut dengan Tahmid Allahu Akbar Wallillah Nah inilah Sosok pemuda Yaitu yang Kalau kita mencontoh Ismail Dia itu sangat Luar biasa Taatnya pada ibunya Taatnya pada bapaknya Dan tadi Contoh seorang istri Istri yang taat pada suami Jangankan Kalau itu memang Perintah Allah ya Anaknya dibawa kemana Juga istrinya tidak khawatir Nah oleh karena itu Kalau Saya katakan bahwa Menjadi bapak yang baik Contohlah Abraham atau Ibrahim Kalau ingin jadi Anak yang baik Seperti Ismail Nah kalau menjadi Ibu yang baik Contohlah seperti Siti Hajar Demikian Mbak Sarsabia Baik semoga juga Suri Taul dan ini Juga benar-benar Diresapi oleh Pemuda-pemuda di luar sana Sehingga memaknai Tahun baru ini Menjadi Suri Taul dan yang Benar-benar positif Untuk diimplementasikan Sehari-hari Dan juga Pak Tadi Nilai-nilai Perjuangan Pemuda sendiri Tadi disampaikan Sosok teladannya Adalah dari Nabi Ibrahim Dari rangkaian ceritanya Yang cukup Menginspirasi Dan juga cukup Diresapi oleh Pemuda di luar sana Tapi untuk nilai-nilai Perjuangnya sendiri Ketika dikaitkan Dengan momentum Kemerdekaan Dan juga apalagi Di tengah masa pandemi Itu seperti apa Pak? Nah ini menarik lagi Mbak Sarsabia Berbicara tentang Pemuda Tidak ada habisnya Katakanlah Pemuda dan Pemudinya Jadi Kalau pemuda itu Bukan hanya laki-laki saja Tapi pemuda itu Terlalu pemudi Kita punya sumpah Namanya sumpah pemuda Itu juga pemuda dan pemudi Kami pemuda Pemudi Indonesia Kalau kaitannya Dengan nilai-nilai perjuangan Kita ingat 10 November 10 November 10 November itu adalah Hari bersejarah Bangsa kita Dimana 10 November itu Dengan tokoh Bumtomo Dengan pekiknya Allahu Akbar Bayangkan Ini sejarah ya Ketika Batavia Sudah dikuasai Ketika Bandung Sudah jadi lautan api Dan tinggal satu-satunya Harapan adalah Surabaya Dan Surabaya ini Sudah dikepung Dengan teng-teng meriam Oleh Bala tentara Yang sangat kuat Secara hitung-hitungan Matematika Ini sangat tidak mungkin menang Karena apa? Senjata kita Bawa Hab Hasbullah Dari Jombang Seorang pemuda Seorang pemuda Yang kemudian Memimpin juga pasukan Kemudian Bumtomo Orang asli Surabaya Yang sangat luar biasa Dengan takbirnya Dan kemudian juga Mbak Hasim As'ari Dan juga Mbak Kiyah Haji Ahmad Dahlan Nah ini sosok Dua orang ini tokoh Berteman ketika di pesantren Ketika di Mesir Ketika di Mekah Ketika di Medinah Dan beliau ketika mau pulang Juga janjian Kang Dahlan Kang Dahlan Kalau Sampan pulang Kembangkan sekolah yang maju Oh iya Kang Hasim Nanti kalau Sampan pulang Sampan mau apa? Saya akan Membangun pesantren Membangkitkan pesantren Yaitu Mengelola pesantren Yang maju Nah Kemudian Adalah namanya Wahai pemuda Itulah Muhammadiyah dan NO Yang itu adalah Sosok organisasi Yang kita rukun Sejak dulu Yang kedua Nilai perjuangan Bumtomo ini Kita harus berisah Memberikan Menjadikan contoh beliau Karena apa? Karena beliau ini adalah Sangat luar biasa Dan pemuda Maka Jangan segan-segan Kita mengambil Inisiatif Berinovasi Bekerja Apa saja yang halal Jangan menjadi Pengedar narkoba Jangan kita menjadi Burun-burunan polisi Tapi kita Jadilah yang mengisi Pembangunan ini Itulah Mbak Sasabila Sosok pemuda Baik Pak Terima kasih untuk sore ini Juga semangat yang menggelora Dari Pak Fakir Semoga juga diteladani Oleh pemuda di luar sana Di Jawa Timur Khusususnya Menjadi pemuda-pemudi Islam Juga yang meresapi Suri Tolodan yang baik Dan juga menjadi Masyarakat yang berguna Untuk negara Dan juga agamanya Terima kasih Pak Fakir Sudah berbagi pada sore hari ini Dan saudara Sebelum kami lanjutkan Ke informasi lainnya Kita ikuti terlebih dahulu Kumandang Anzan Maghrib Untuk kota Surabaya Dan sekitarnya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Asyadu Allah Asyadu Allah Sampai jumpa. 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 kering di Madiun per kilogram dihargai sekitar Rp23.000 hingga Rp25.000 tergantung kualitasnya. Kita beralih ke Tulungagung, saudara sempat mengalami penurunan jumlah pasien selama masa pandemi COVID-19. Kini kunjungan pasien di RSUD Dr. Iskak Tulungagung meningkat hingga 70%. Pihak rumah sakit ini gencar melakukan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru. Dengan karyawan yang berdandan punokawan dan melakukan sosialisasi keliling seluruh ruangan, sembari membagikan masker guna mencegah terjadinya gelombang kedua penularan COVID-19. Jumlah kunjungan pasien di RSUD Dr. Iskak Tulungagung mengalami peningkatan. Jika saat awal pandemi COVID-19 kunjungan menurun hingga tinggal 40%, namun di bulan Agustus mulai naik hingga 70% dari jumlah rata-rata kunjungan pasien sebelum masa pandemi. Berdasarkan data manajemen rumah sakit sebelum masa pandemi, jumlah kunjungan sekitar 750 pasien per hari. Saat pandemi menurun tinggal 200 pasien per hari dan saat ini kembali meningkat 400 hingga 500 pasien. Sedangkan untuk fasilitas rawat inap yang sebelumnya turun tinggal 20%, kini terisi hingga 60% dari total 376 tempat tidur yang tersedia. Kondisi tersebut tidak lepas dari mulai pulihnya kepercayaan masyarakat bahwa fasilitas kesehatan bukan tempat penyebaran virus, melainkan tempat mengalahkan virus. Dalam kegiatan peringatan HUT ke-75 RI, pihak manajemen RSUD Dr. Iskak melakukan sosialisasi AKB yang berdandan punokawan. Sejumlah karyawan melakukan sosialisasi keliling seluruh ruangan sambil membagikan masker. Masyarakat sudah banyak yang tertalani kembali. Sebelum ini masyarakat kan takut bersentuhan dengan neomedis sehingga justru menjadi sakit. Jadi kalau takut ke rumah sakit kan justru menjadi sakit. Karena orang itu pasti sakit, pasti mati. Saat ini Kabupaten Tulungagung termasuk dalam kategori zona kuning COVID-19 dengan resiko penularan rendah. Namun untuk mencegah terjadinya gelombang kedua COVID-19 dan antisipasi penularan di RSUD Dr. Iskak Tulungagung akan terus dilakukan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Sedara bentuk rasa syukur dapat diunggapkan dengan berbagai cara di Kabupaten Bojonegoro. Warga menggelar nyadran atau sedekah bumi dengan berebut gunungan hasil bumi yang sebelumnya mereka arak bersama-sama keliling desa. Nyadran atau sedekah bumi digelar warga desa Sumo Dikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini diawali dengan prosesi geregek desa yakni mengarah gunungan hasil bumi seperti padi, palawija, buah-buahan, dan sayuran yang dihasilkan warga desa setempat. Selain melestarikan adat dan budaya leluhur, ritual ini juga digelar dalam rangka bersih desa untuk mensyukuri hasil panen dan rejeki yang mereka terima selama satu tahun terakhir. Diiring alunan musik tradisional, oklik, gunungan tersebut diarak puluhan warga secara bersama-sama. Keliling desa sejauh hampir dua kilometer menuju pemakaman umum desa setempat. Area makam ini sengaja dipilih sebagai tempat sedekah bumi sekaligus untuk bersiara dan mendoakan para leluhur yang sudah meninggal. Sesampainya di lokasi acara, gunungan hasil bumi ini pun mendapat sambutan meriah dari ratusan warga desa lainnya yang telah menanti lama. Gunungan hasil bumi tersebut lantas didoakan bersama-sama dengan dipimpin tokoh masyarakat atau tetua desa. Prosesi ritual ini kemudian diakhiri dengan tradisi rebutan. Ratusan warga yang telah menunggu lama sejak pagi, mereka saling berdesakan dan berebut aneka macam hasil bumi yang dipercaya membawa keberkahan meski harus berebutan. Tradisi nyadran ini dikelar warga desa Sumo di Karan setiap setahun sekali menjelang bulan Syuro Tahun Jawa. Selain arah-arakan gunungan, kegiatan ini juga dimediakan dengan pentas seni musik tradisional okle yang dimainkan anak-anak dan pemuda desa setempat secara bergantian. Dari Bojonegoro, Sumali melaporkan. Ya dan saudara masih banyak informasi yang kami sajikan untuk Anda tapi sebelumnya kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Kita harus peduli kesehatan diri dan juga masyarakat. Ayo pakai masker. Karena memakai masker dapat mengurangi penularan COVID-19. Karena maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Warga Jatim, gawai masker. Negara dan pandemi COVID-19. Sesuatu yang hari ini menjadi taruhan kita semua. Adakah diantara kita pada saat terkonfirmasi ada yang terpapar COVID-19 lalu kemudian lari dari kenyataan atau mungkin kita kemudian turun untuk tolong-menolong, bantu-membantu, bergotong-royong, mencari solusi mana yang terbaik untuk kehidupan masyarakat. Maka itu yang kita lakukan. Ini adalah cara bela negara yang bisa dilakukan oleh seluruh warga bangsa. Tarikan nafas proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus menjadi bagian yang sangat penting. 75 tahun Indonesia mengantarkan kita. Ada yang kemudian sukses dalam berbagai profesi. Ada yang sukses di berbagai daerah. Ada yang mungkin kurang sukses. Oleh karena itu, yang kurang sukses jangan pernah tidak mensyukuri nikmat ini. Ada harapan yang mungkin harus berusaha lebih keras lagi untuk bisa mencapainya. Saya ingin kita semua menghadapi pandemi COVID-19 tetap dengan semangat yang kuat bahwa esok matahari akan terbit. Esok harapan yang cerah tetap akan bisa kita raih. Asal kita bersatu, kita bangun persaudaraan yang kuat, dan kita bekerja keras. Ingat, kalau kita bekerja keras, orang lain bekerja lebih keras. Kalau kita bekerja sambil berlari, orang lain bekerja melompat. Kalau kita bekerja melompat, orang lain menggunakan artificial intelligence. Oleh karena itu, maka kita pun harus memasuki area itu. Semangat tetap harus kita bangun. Motivasi tetap harus kita dorong. Dan kita kuatkan soliditas, solidaritas, persatuan dan kesatuan. Harus tetap kita junjung tinggi. Dan bersama, insya Allah, kita bisa melawan COVID-19. Sehingga pergerakan ekonomi tetap bisa kita dorong. Dunia sosial tetap bisa kita bangun. Dan dunia pendidikan kita juga bisa berjalan berseiring dengan ikhtiar kita tetap menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Merdeka. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Dan kita lanjutkan ke informasi lainnya. Saudara, dari Gresik beragam cara dilakukan oleh warga dalam menyambut bulan suro atau satu muharom. Salah satunya seperti dilakukan warga di Kabupaten Gresik, yakni dengan membuat bubur suro. Berbeda dari biasanya, bubur suro ini diberi aneka warna-warni sehingga menarik minat anak-anak. Memasuki bulan suro atau satu muharom diperingati warga dengan cara membuat bubur suro. Berbeda dari bubur suro pada umumnya yang hanya berwarna putih. Bubur suro buatan Laila Nur Barkah, warga desa Ngawen, kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik ini, diberi aneka warna. Untuk membuat bubur suro warna-warni, diperlukan bahan-bahan seperti kelapa yang sudah diparut lalu diambil santannya, tepung beras, gula pasir, dan pewarna makanan. Bahan yang sudah tersedia seperti santan kelapa kemudian direbus, lalu dimasukkan tepung beras, gula pasir, pewarna makanan seperti hijau, merah oranye, dan diaduk hingga mengental. Bubur yang sudah matang kemudian ditata dan siap disajikan. Ini untuk memperingati maksudnya bulan suro atau satu muharam dalam kalender islam. Selain itu juga, membuat bubur suro ini adalah untuk merasa syukur kita kepada yang mengekuas. Sebelumnya sudah pernah buat bubur suro? Belum. Ini pertama kali saya membuat bubur suro. Bubur suro yang memiliki aneka warna menarik ditambah rasa yang manis dan gurih, membuat anak-anak sangat mengemarinya. Dari Gresik, Gilang Budi Raharja melaporkan. Wah ini menarik ini Mas Brianji. Jadi ketika bubur suro, mungkin kalau putih hanya terlihat biasa saja, tetapi untuk menarik minat anak-anak supaya juga tetap mengenal tradisi mereka sendiri, akhirnya diberikan inovasi. Ada warna-warna dari bubur suro itu sendiri. Menurut Mas Brian bagaimana? Betul sekali Mbak Bella. Jadi untuk bisa menjaga tradisi ini, salah satunya membuat anak-anak tertarik untuk mempelajari tradisi dengan mengkonsumsi bubur suro itu sendiri. Nah ini ada juga informasi terkait hari perayaan suro juga di Magetan, di mana tidak hanya pada saat perayaan hari kemerdekaan saja, namun juga di perayaan satu suro ini, puncak Gunung Lawu dibadati oleh ratusan para pendaki dari Magetan maupun dari luar Kabupaten Magetan. Jelang malam, satu suro petugas usir paksa para pendaki yang nekat hendak mendaki ke puncak Gunung Lawu, karena saat ini jalur pendakian via Cemorosewu ditutup oleh perhutani. Pada perayaan satu suro ini, tidak sedikit para pendaki dari Magetan maupun luar Kabupaten Magetan hendak melakukan pendakian ke puncak Gunung Lawu. Ratusan calon pendaki tersebut diusir dan dibubarkan paksa oleh petugas, karena jalur pendakian Cemorosewu saat ini ditutup pasca terjadinya kerumunan beberapa hari yang lalu. Sehingga ratusan para pendaki tersebut gagal melakukan perayaan satu suro di puncak Gunung Lawu. Kalaupun ada, mereka naik melewati jalur tikus di luar pantauan petugas. Budi, salah satu calon pendaki asal Solo, Jawa Tengah mengaku, ia bersama dua temannya terpaksa gagal melakukan pendakian via Cemorosewu karena ditutup dan dihalau petugas. Awalnya ia akan merayakan satu suro di puncak Gunung Lawu, sekaligus akan melangsungkan ritual yang biasa ia lakukan pada setiap tahun saat malam satu suro. Karena diusir petugas, akhirnya ia terpaksa pulang kembali dan akan melewati jalur pendakian via Candi Cetok, Aranganyar, Jawa Tengah. Tidak hanya Budi, namun ratusan calon pendaki lainnya juga diusir paksa petugas. Ya, biasa lah, mas. Kirakatan ada yang mau liburan panjang ada. Untuk suruhan ini ya? Iya. Terus rencana ini tempat kemana, Pak? Semoro kandang, mas. Tapi memang... Saya lewat cetok. Ya, malusnya memang ke puncaknya ya? Iya, biasa. Kadang-kadang gitu. Ada waktu. Tadi awalnya lewat sini, Pak, rencana ya? Terus ditutup gitu, Pak. Nanti ke mana ini? Ke cemoro kandang, Pak? Cemoro kandang, Pak. Cemoro kandang, Pak. Cemoro kandang, Pak. Berapa orang, Pak, ini? Bertiga. Dari mana, Pak? Saya dari Solo. Penerapan protokol yang harus diperhatikan, sehingga dari para pengelola maupun pendaki sendiri bisa disiplin dalam menerapkan protokol pendakian supaya tidak terjadi berkerumun, tidak ada jarak sama sekali, sehingga ini kan merawan terakhir pengelolaan COVID-19. Sementara itu, saat melihat langsung kondisi jalur pendakian via Cemorosewu Kabupaten Magetan, petugas memastikan lokasi jalur pendakian via Cemorosewu akan aman dan menerapkan protokol kesehatan. Dari Kabupaten Magetan, Yonis Tioramawanto melaporkan. Kita beralih ke Situbondo, Saudara Sambut Satu Muharram atau yang lebih dikenal dengan Satu Suro. Sejumlah kolektor keris di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, menggelar tradisi jamasan atau mencuci keris dengan bunga tujuru patah di pagi. Jamasan tersebut bertujuan untuk membersihkan keris dari segala kotoran serta mewarisi tradisi para leluhur dan para pejuang. Seperti inilah yang dilakukan sejumlah kolektor keris yang tergabung dalam Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia Kabupaten Situbondo. Mereka menggelar tradisi jamasan atau ritual mencuci keris tepat pada Satu Suro atau Satu Muharram. Ritual jamasan dimulai dengan merendam keris dengan air kelapa muda selama satu malam. Tujuannya untuk melunturkan semua kotoran yang melekat di batang keris. Setelah itu keris dibasu dengan air bunga tujuh rupa. Menurut kolektor keris ini, proses jamasan sejatinya membersihkan keris dari karat besi yang melekat selama setahun terakhir. Pada Satu Muharram ini, jamasan kembali dilakukan untuk memeriksa kondisi keris agar tidak sampai rusak dan membuatnya terlihat bersih. Jamasan itu seringkali dilakukan untuk menyucikan atau membersihkan kembali benda-benda pusaka yang dibuat oleh para empuh dan dipegang para raja-raja. Agar yang pertama, benda pusaka itu kembali bersih dan kedam kalau yang ada di dalam itu bisa kembali fresh kembali dan kita doakan bahwa pusaka ini tidak menjadi malapetaka. Di mata kolektor ini, keris merupakan benda pusaka yang patuh dilestarikan. Selain memiliki nilai seni tinggi, karena cara pembuatan dan bentuknya, keris juga mengandung nilai sejarah panjang dalam pergerakan perjuangan bangsa Indonesia. Salah satu pelestarian budaya dan sejarah diantaranya itu yang paling utama adalah sejarah bahwa barang ini memiliki sejarah. Ada ceritanya secara beruntunnya sampai dengan saat ini itu ada. Dan barang ini juga pada saat masa peperangan kemerdekaan Indonesia juga digunakan oleh para sesepuh kita, para leluhur kita untuk berperang mengusir penjajah juga. Jamasan di tempat ini bakal dilakukan selama sepuluh hari ke depan hingga semua keris milik para kolektor telah dibersihkan. Dari Situbondo, Puji Anugrah melaporkan. Saudara, sebagai ujung tombak destinasi wisata perbatasan antar provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, Pantai Buyutan kini terus berbenas sebagai ujung tombak destinasi wisata. Paling ujung barat, Pantai Buyutan menyuguhkan eksotika pantai dan sunset yang menawan. Lokasi Pantai Buyutan berada di Desa Widoro, Kecamatan Donorejo, Pacitan atau lebih kurang 45 km arah barat daya Kabupaten Pacitan. Untuk menjangkau Pantai Buyutan, pengunjung dapat melalui perjalanan darat baik dari arah Pacitan maupun arah Solo dan Jogja menuju kawasan wisata segitiga Pacitan Guagong, Pantai Klayar, dan Pantai Bayu Tibo. Jika ditempuh dari arah Solo atau Jogja, Pantai Buyutan berjarak 100 km dan jika ditempuh dari Surabaya, Pantai Buyutan berjarak 270 km. Akses jalan menuju lokasi Pantai Buyutan masih tergolong sulit dan sempit. Selain itu, tikungan tajam juga mewarnai jalan menuju Pantai Buyutan ini. Akses dan sarana penunjang di Pantai ini belumlah tertata rapi sebagai kawasan wisata yang profesional. Meski demikian, jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai ini tidak kalah banyak jika dibanding objek wisata andalan Pacitan lainnya. Selama tahun 2017 lalu, jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Buyutan sebanyak 150 ribu orang. Khusus pada hari Minggu dan hari Liburu, jumlah kunjungan wisatawan mencapai 500 orang per hari. Hanya dengan berbekal membeli tiket tanda masuk sebesar 5 ribu rupiah, pengunjung dapat sepuasnya menikmati keindahan Pantai Buyutan. Batu karang yang murid tubuh di tengah laut menjadi daya tarik tersendiri. Pantai Buyutan pantai yang sangat bagus, berpasir putih dan wajib dikunjungi wisatawan-wisatawan lokal dan juga ombaknya disini bisa buat main tapi nggak bisa buat, apa tuh, senang, cuma bisa buat main-main air aja. Menurut Anda kekurangannya apa? Kekurangannya itu akses jalannya yang sangat berliku-liku dan bertikungan yang sangat tajam. Saya baru pertama kali ini, lihat, dibanding dengan yang lain masih alami. Bapak pengunjung dari mana? Madiun. Saran Bapak kepada Buyutan apa, Pak? Saran? Sarannya, sarannya. Sarannya transportasinya terlalu sepit. Ya, jalannya itu loh. Selain itu, adanya batu persegi di tengah laut juga menjadi nilai plus tersendiri pantai ini. Kabarnya, indahnya matahari tenggelam di pantai ini mirip dengan sunset di pantai Kuta Bali. Tingginya animo wisatawan mengunjungi kawasan wisata pantai Buyutan ini mendorong Tenda Pacitan berencana merevitalisasi kawasan wisata pantai Buyutan ini menjadi objek wisata yang tertata profesional dilengkapi sarana dan prasarana pengunjang wisata yang memadai. Irun Caksu, nolak ukan dari Pacitan. Ya, saudara, sebelum kami akhiri rangkaian Jawa Timur hari ini kami kembali untuk mengingatkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan mengenakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan dengan air mengalir serta menjaga kesehatan Anda agar tidak terpapar pendularan COVID-19. Dan jika Anda memiliki konten video yang menarik silahkan kirim di email kami tvrijatim1egmail.com untuk menyemangati semua untuk bisa kuat dalam menghadapi masa pandemi ini. Dan Jawa Timur hari ini juga dapat Anda saksikan dalam channel Youtube kami yaitu TVRI Jawa Timur atau melalui aplikasi klik TVRI. Akhirnya, saya Zanzabela dan saya Briansyah Dewanri mewakili seluruh kerabat kerjaan bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!